Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang masyarakat Pasuman Barat yang berada di Pasuman Barat maupun yang berada di Perantauan hari ini kita mengundang Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasuman Barat hal yang sangat istimewa bagi kita semua Pak Ketua bersedia hadir malah tepat waktu lagi ke kantor komifo ini kami perkenalkan Bapak Ketua kita ini yaitu Insinyur Fahrizal Ahni jabatan beliau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasuman Barat beliau sudah yang kedua kali untuk menjadi Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasuman Barat selamat pagi Pak Ketua pagi Pak Kadis Pak Ketua ini kan suatu pembelajaran bagi kita semua bahwasannya politik itu adalah suatu hal yang penting dan perlu dan kemudian DPRD itu adalah lembaganya tapi itu kita lihat sebelum mengetahui itu tentu kita ingin tahu dulu tentang sosok Pak Ketua ini ya orang kan tahu orang sekarang karena Pak Ketua sudah jadi sukses atau Pak Ketua kenal begini-begini tentu sebelum itu orang tidak kenal monggo Pak Ketua saya akan dilahirkan dari perkampungan sebuah kampung kecil di Kecamatan Gunung Tuleh yang tadinya itu berada di Kecamatan Lemah Merintang saya dilahirkan di Bululaga seberang kenaikan seberang kenaikan tanggal 22 Mei tahun 1968 saya juga dilahirkan dari keluarga yang sangat minim orang tua saya seorang pegawai rendahan di Gulu SD pada waktu itu di Bululaga di Bululaga kami keliling-keliling kemana diwak pindah kita ikut seperti halnya mungkin TNI seperti itu juga Pak Kadisi ada kalahnya di Kecamatan Sungai Aor dua tahun pindah-pindah-pindah saya mulai sekolah di SD Negeri Talang Kuning di seberang kenaikan seberang kenaikan tapi karena orang tua saya itu seorang guru saya ikut terus dari umur lima tahun saya sudah mulai ikut orang tua ikut ke sekolah ke sekolah sampai pulang saya tunggu dan saya masuk lokal kelas satu belajar saya di dalam sewaktu belum sekolah sewaktu belum sekolah karena pada waktu itu TK tidak ada tidak ada TK tidak ada PAU maka saya pada waktu itu ingin rasanya di umur lima tahun itu sudah jadi kelas satu tapi tidak boleh dibatasi dengan orang tua karena pakai ini Pak Itulah ya pakai ukur tangan ya pakai ukur tangan kemudian berjalan sekolah saya di kelas empat itu sakit sakit sangat parah sakit perut komplikasi pada waktu itu sudah kemana-mana di Sumatera ini berobat sudah sulit sehingga saya mengalami sakit satu tahun apa sakitnya Pak Itulah itu semacam sakit perut sakit perut ini kalau datang dia kita itu sangat sakit artinya tidak bisa ma bukan ma tetapi dia apa namanya semacam kalau sekarang mungkin sudah canggih ini ya namanya usus buntu waktu itu tidak ada bahasa itu tapi kita berobat di bawah waktu itu masih jalan panti ke Bukit Tinggi kita berobat sehingga saya kelas lima tidak ada karena beri satu tahun yang sakit itu maka saya dari kelas empat itu loncat ke kelas enam tidak ada saya kelas lima jadi kalau ditanya saya rapor kelas lima itu tidak punya karena dia tidak saya lalui sekolahnya tapi ketika saya sampai di kelas enam saya Pak Gadis saya itu mulai dari kelas satu sampai kelas enam itu juara umum juara umum saya jadinya tidak pun saya ikut di kelas lima saya tetap juara umum di kelas enam di kelas enam dari kecil sudah nampak jadi lanjut saya taruh Pak Ketua saudara berapa orang saya punya saudara itu awalnya sembilan orang sembilan bersaudara keluarga besar keluarga besar kemudian meninggal tiga tinggal tinggal enam tinggal enam hari ini tinggal enam saya pada yang besar hari ini karena meninggal yang di atas kami itu empat laki-laki empat perempuan meninggal sembilan itu lima perempuan empat laki-laki meninggal tiga tinggal sekarang tiga laki-laki dan tiga perempuan saya yang paling besar kemudian adik saya adik saya ya Alhamdulillah sampai hari ini semuanya bekerja yang paling bontot itu paling kecil itu terakhir di apa namanya akmil sekarang ada di biak mudah-mudahan sudah selesai kedokteran-kedokteran dia ada dokter ada tugas dia di angkatan laut dibiak kirim sekarang ke buah-buah sekarang kita masuk SMP Pak Ketuali ya jadi lanjut saya ke SMP dari kelas 1 kelas 3 di Pramanampalu Pramanampalu pada waktu itu saya juga tetap masih juara umum terus ke SMP SMP tidak pernah tidak juara umum itu kan sudah banyak lagi orangnya banyak kabungan dari SDSD sekecamatan Gunung Tula itu kelas satunya saja mungkin ada sekitar 9 lokal 6 lokal pada waktu itu tapi tetap ketika membagi rapor di depan itu saya tetap masih juara satu ya masih juara umum kemudian itu kepala sekolah pada waktu itu dari lubang sekalping enggak pernah orang kita mah orang kita ini enggak ada kepala pada waktu itu udah susah sulit sangat sulit sekali jadi dari lubang sekalping namanya Pak Bus Ramalik saya masih ingat di SMP itulah saya ikut cerdas-cermat se-sumara-marahan maka kita pada waktu dapat nomor tiga sumara-marahan se-sumara-marahan nomor tiga kita di mewakili Pasaman waktu itu mewakili kecamatan agupaten Pasaman itulah SD Gunung Tuleh waktu itu SMP Pramanampalu bukan ada nomor-nomornya ada SMP dulu saya nampang SMP Pramanampalu namanya Pak dimana tuh pas di tempat sekarang tapi kalau sekarang yang jalannya yang jarang lingkar disitu juga saya sekolah udah lama sekolah-lama Pak cuma pada waktu itu enggak ada nomor-nomornya asalnya SMP Negeri Pramanampalu Kabupaten Pasaman kira seperti itu ketika tamat pada waktu itu SMP tahun 84 itu enggak boleh keluar Pak sekolah enggak boleh kita hadir wajibkan ke SMP 4 tidak boleh apapun alasannya Oh enggak boleh kalau kita bersikeras keluar ketika di luar yang tidak lulus maka enggak akan boleh diterima lagi di SMP 4 oh waktu itu hanya SMP 4 dan nekri ya ini belum ada ya 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 ini cuma satu-satunya SMP yang nekri SMP 1 SMP 4 sekarang ya 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 nah pada waktu itu saya berani keluar kalau nanti tidak lulus Oke saya siap sekolah tahun ini setahun akhirnya saya mendaftar ke SMP 4 Padang ya ya Alhamdulillah lulus lulus ini saya di SMP 4 Pak berarti kita dari dulu sudah bisa kita buktikan standar sekolah sini sama dengan Padang saya melihat Pak kalau standar sekolah itu hampir-hampir sama Pak saya di SMP 4 itu juara umum Pak juara umum lagi saya di SMP 4 Padang itu sampai tamat sampai saya tamat saya juara umum di SMP 4 itu jadi begini saya melihat Pak Gadis kalau situasi pendidikan kita ini bukan dari orangnya Pak ya ada penkelemahan kelemahan kelemahan kita mungkin saya baca dari segi mungkin ekonomi kita yang di Pasaman Barat ini tentu tidak mampu menyaingi ekonomi kota ya contoh kecil saja Gubernur pada waktu itu kita dalam 5 tahun itu nggak pernah melihat kalau di Padang itu kan orang melihat tiap hari itu salah satu contoh perbedaan ilmu kita dengan mereka kalau kapasitas kuantitas kualitasnya yang paling utama saya nggak mau kalah Pak saya pada waktu di SMA itu bersaing sangat bersaing Pak saya juara umum terus itu tiga tahun saya di SMP Pak ijazah saya itu 10 matematika saya sepuluh dua kali ujian saya di SMP dua kali saya ujian enggak 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 benar enggak boleh enggak boleh sepuluh enggak boleh kata waktu itu ada namanya kandep diperiksa saya penting sepuluh enggak boleh coba di uji lagi namun tidak ada salah itu kan penting sepuluh penting guru iya ya saya di uji lagi ya 10 juga Pak kira begitu berarti ditulis sepuluh dalam sepuluh saya enggak mau sembilan karena sepuluh itu konten iya iya papa saya juga marah kalau sembilan Pak kenapa sembilan dia penting sepuluh iya ditulis sepuluh sampai hari ini Pak 10 itu SMP rapor SMP di ijazah SMP ijazah waktu itu ijazah nggak ada yang hujan negara Pak lokal lokal ijazah itu sepuluh sepuluh matematika ini baru-baru saya dengar berubah jadi saya waktu itu kan cari lapan susah itu Pak adakan kan sepuluh maka sembilan itu konten tertinggi sepuluh itu penting guru ya itu keterangan dari kandep kita dulu seperti itu tapi Bapak saya nggak mau Bapak saya juga seorang guru kalau itu konten berikan deh konten yang sebenarnya ya harus sepuluh iya kira-kira seperti itu jadi kembali ke Padang ya sampai di Padang Bapak kos-kos Pak jadi sampai di Padang saya itu sangat sulit saya hanya diberikan uang setiap bulan itu 30.000 sebulan kalau 30.000 itu berapa sekarang kalau sekarang paling-paling 300-400 Pak 300-400 iya satu bulan Pak satu bulan disitulah kosnya disitu semua baju dan lain-lain buku Bapak saya sangat disiplin Pak nggak bisa ketika kita tambah nanti sedikit saja dia datang sendiri tanpa sepengetahuan kita ke sekolah pernah sekali saya buat itu beli buku beli buku ini dua ribu rupiah SPJ tambahan ya saya buat itu di surat dia waktu itu kan pakai surat kirim ke mobil sampai dibaca ada disitu jumlahnya lima ribu beli buku ada tiga macam buku dia yakin berangkatnya ke sekolah tanpa sepengetahuan saya menghadapnya ke sekolah tidak tidak ada kata-kata kepala pulangnya tanpa sepengetahuan saya nah ketika saya pulang ke kampung jadi tidak ditemuinya kita tidak tahu saya Bapak datang dan kita tidak ditemuinya tidak tahu ketika sampai liburan waktu itu kenapa dulu nggak dikirim uang yang lima ribu ya itu kan tidak benar itu bohong kalau mau berhenti sekolah kalau yang sekolah itu ya sekolah makanya pada waktu banyak kagal kawan-kawan saya yang dari SMP ke SMA itu banyak kagal tidak tahan tidak tahan berduka seperti itu susah ya kan bisa minum begitu Pak Gadis jadi Hai Taman SMA Taman SMA ketika Taman SMA pas di kelas tiga waktu itu kan ada tuh pilihan dan PMDK namanya ya ya kita diarahkan untuk PMDK karena juara-juara ini ya ya karena saya juara umum sasaran saya tentu ITB ya 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 ITB UI UGM nggak lulus yang lima besar Indonesia nggak lulus Pak nggak lulus berarti kapasitas SMA 4 itu untuk UGM ITB UI nasional-nasional itu masih jauh di bawah yang lulus SMA 1 sama 2 itu yang banyak-banyak Pak banyak itu Pak Gadis kita iri nih apa yang kurangan saya karena dia meluncur dari PMDK tidak dari utak ya kalau dia dari tes kita sama mau PMDK itu kan dari rapor Pak mungkin masih ada syaratnya kurang nah pada waktu itu saya coba tes tes saya Pak kan ada Sepenmaru namanya ya kalau yang nggak lulus PMDK ikut Sepenmaru yang ngomong yang dekat tahun tadi ya begitulah Pak Gadis saya jalan kaki nggak ada kencaraan di di Dubuk Begalung Padang di Unan bukan SMA cerita SMA kembali ke Bangga dari tempat kos ke SMA ini ada jarak dua kilo ya jalan kaki pagi jalan kaki pulang jalan kaki tapi yang jelas kita kan masih kuat masih sehat ya kan saya waktu itu ada di samping mesjid kosnya jadi mesjid nih Pak ada di sini itu penjaga mesjid itu dari YN Garin 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 ya Garin itu diantara orang kampung tuh makannya sayurnya iya 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 pun lebih-lebih ya saya nompang sering hahaha nompang iya nompang menu Garen lebih ini iya iya itu Pak Gadis jadi ketika Taman itulah saya berpikir berarti saya nggak ada rezeki nah Garin tadi udah ketemu saat sukses sekarang nih Pak pernah saya ketemu dia kan orang Labuhan Batu Pak yang Garin disitu orang Labuhan Batu ketika saya sampai di Labuhan Batu kunjungan kerja saya tanya orang Labuhan Batu itu anak nggak nama Pak Arnold Serikat disini ada-ada Pak dia Ustadz iya Ustadznya saya mau dipertemukan kan tolong telepon Pak kalau bapak punya oh dia senior itu mahal tuh kelepas apanya jam terbangnya tinggi tolong telepon iya telepon datang memang iya memang dia sudah BNS sudah guru-guru Alia sudah Ustadz besar dia kira-kira seperti itu lagu hasil juga dia iya 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 berkat nasi masyarakat berkat bantuan masyarakat dia dia di masjid itu yang diharapkan bukan gaji Pak Iya kalau gaji itu enggak ada itu sebetulnya enggak ada tapi ada diantar cukup lengkap makanan dan tempat bergantian bergantian dan tempat pre-tempat pre-tempat model hanya ajan ajan lima kali sehari enggak sampai asar nada itu asar nada berarti empat terus kuliah kita cerita ya jadi saya waktu itu tes coba adu otak saya tes maka saya dulu sudah kedokteran musuh pada waktu itu kedokteran musuh terus diterima disipan baru berjalan 6 bulan kacau pembukuhan kacau ekonomi Oh ya uang 30.000 tidak cukup iya terpaksa narik becak pada waktu itu apa namanya itu inflasi iya udah kacau kacau dia jadi pada waktu itu saya pulang dari Medan Ketika saya waktu itu sudah enggak sanggup lagi rasanya membiayai apa ini membecak nih Pak dari rumah support habis cuma dari kampung dari kampung tidak ada lagi Bapak tuh sanggupnya gajinya hanya di SMA Oh sembilan Mbak jadi orang tua itu berpikir kewajiban sampai SMA kalau mau kuliah cari sendiri kemampuan itu gaji pada waktu itu cuma 200.000 gaji Bapak 200.000 gajinya sebulan kami sembilan sekolah semua iya kuliah semua kuliah semua tapi yang ditanggung jawab sampai SMA silakanlah cari sendiri oke becak saya kalau membecak itu Pak itu celana kita belakang nih ini kacamata kata orang namanya pelobang dua itu Pak sebentar di beli pelobang nih di beli jin pelobang juga ditamballah dia itu jadi persoalan bukan biaya lagi Pak membecak itu cukup untuk biaya kehidupan kampus waktu waktu Pak jadi kalau kita membecak ini kan ada sewa nih hantar kesana Pak diantar orang udah kuliah iya 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 waktu kuliah akhirnya saya dua kali ujian nggak bisa ikut semester 1 2 nggak bisa ikut ujian karena tidak dapat 11 kali pertemuan ah udah saya angkat tangan pada waktu itu saya kembali ke ke awal gagal kedokteran gagal total negeri itu Pak tusu iya iya ini yang tamat sekarang tuh kawan-kawan saya udah hebat-hebat lah spesialis semua rasanya sih ingin seperti dia gitu ini awal ini jadi dokter berobati orangnya kan udah satu semester udah dua satu jalan dua nggak boleh ikut ujian yang pertama nggak boleh yang kedua pun nggak boleh jadi saya tes di wisu maka disitu lulus dah teknik sepil tahun kedua nih ya nggak nggak bagus nih ya 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 maka masuk saya disitu 8 tahun 87 87 akhir lulus saya sudah masuk di teknik sepil kalau teknik sepil ini banyak praktiknya kerja ya banyak kerja dianggap kuliah ya itu Pak jadi makanya waktu untuk mojek apa Oh becak becak masuk ini ini masuk ini kan kira-kira begitu dua tahun pertama memang masih sulit karena penuh jadwal kuliah itu masih penuh sama kami ada yang mulai kuliah malam pada waktu itu Pak itu bisa boleh kita milih mau pagi kuliah mau sore mau malam ya 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 di swasta ya 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 kalau dunia kering nggak bisa nggak bisa kalau swasta bisa mau pilih malam saya mau malam ya tuh Pak jam lima pulang membecak sholat jam setengah tujuh langsung kampus kadang kita segan duduk dekat-dekat kawan-kawan Pak kita bau waju ini ini semua kusut tapi karena lihat kita mau ini mau nggak MC Bapak dengan kawan-kawan itu pertamanya ya yang paling MC dengan perempuan-perempuan ini kalau laki-laki nggak begitu masalah kalau laki-laki nggak begitu masalah tapi kalau cewek-cewek yang di lokal itu kita memang terkadangnya susah lah ya mau bagaimana ya terkadang dia begini pun kita tersinggung kita akui kita itu kurang kurang ini kurang PD lah ya 2 tahun kemudian di teknik sipil tuh rata-rata dosennya tuh pemborong punya sipil iyalah iya itulah tambahan mereka jadi anda Pak Mawardi Lubis namanya ketua jurusan Pak Rizal ya Pak bisa kita cerita sebentar baik dia melihat ilmu ada di situ mungkin dia menilai bisa dipakai atau mungkin suruh-suruhnya gambarnya-gambar pokoknya kerja kasarnya saya siap ya pada mbecah mbecah ini rawan sangat rawan naik kelas sedikit ya tapi Pak Gadis ilmu mbecah itu pun ada ilmunya yang strateginya itu Pak supaya uang dapat saya itu gantung ke kartu mahasiswa itu Pak di depan si sewa ini enggak penting panjang melam-melam mereka mukanya di tengoknya adek kuliah ya ya Bu gimana di wisu lho mau pembecah ya ginilah iya 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 bertambah nih Pak kalau nanti 100 rupiah jadi 200 iya 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 waktu itu tariannya 100 jauh dekat 100 rupiah kasihnya itu 200 iya jadi dengan ini ini ada kreatif iya kali ya jadi kembali ke yang tadi saya ikut dia ajaknya saya bisa gambar bersama tes tes lus bisa ngitung bisa yuk akhirnya dia buatlah saya untuk menengok-menengok proyeknya di luar jam kuliah banyak uang Pak udah berhubungan dengan uang kita iya becah seterahat iya seterahat becah dipulangkan becah dibayar hutang ditarik ke tb dia kan jaminannya ke tb Pak tarik semua beres masuk sini sudah berhubungan dengan penghasilan iya iya kadang disuruh beli besi iya suruh beli semen iya iya ada lebihnya itu iya iya yang lebihnya ini kebiasaan gak dia minta tuh Pak iya iya dianggapnya itu uang uang apa namanya tak terduga maka saat itulah saya merasakan kuliah namanya kuliah saat itulah fokus saya sekolah sampai tamat sampai tamat saya pas waktu tamat Pak Pak tahu satu hari pun tapi Pak kami sembilan semester oh iya 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 pas sembilan semester tidak ada lebihnya satu hari saya saya itu sidang sarjana lulus tinggal disudahnya menunggu kawan-kawan kabung iya 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 itulah tamat saya itu kebiasaan dan setelah pulang setelah selesai kuliah pulang tidak saya nggak boleh pulang nih Pak saya sebelum berhasil saya nggak boleh pulang begitu kami semua adik-adik saya cari dulu jangan pulang membebani gitu loh Pak kira-kira seperti itulah didikan orang tua dari kecil jadi pada waktu itu saya ditawarkan dua pertama jadi asisten dosen tunggu dua tahun baru Cepenes yang dua tahun mengabdi seperti kita disini nanti ada dosen dikasih kita ongkoslah dosen aslinya kita asistennya gaji pada waktu itu Rp325.000 gajinya dia gaji dia Pak gaji dosen kalau ke kita belum tentu berapa datang tawaran perusahaan Belanda ke kampus-kampus namanya HBG ini Holland Beton Group dia itu kantornya di Jakarta proyeknya sedunia sedunia Pak ada di Malaysia, Singapura, Afrika, Arab Saudi jadi saya lihat begini kenapa perasaan saya itu ikutlah tesnya perangkat saya ke Jakarta, perangkat saya ke Jakarta untuk tes, dia nggak ada online waktu itu Pak langsung tes saya Pak Sumatera cuma lulus dua, ada dari Pelembang anak bupati Pelembang pada waktu itu Bisri Samsuri Asim namanya Samsuri Asim nama bapaknya ini anaknya Bisri namanya, nah saya satu selainnya ITBUI UGM dan sampai kerja disana? Iya saya 11 tahun, 11 tahun saya disana. Udah keluarga disana? Tunggu Pak, belum Pak dalam-dalam masa itu berkeluargalah saya dengan yang kamu anak-anak, itulah dalam masa ini. Jemput dari kampung? Ya 99, 97 sampai 99 disitulah suatu krisis, seluruh perusahaan asing yang ada di Indonesia itu dihancurkan, dibakar, diusir maka tergusurlah perusahaan belanda tempat saya ini. Iya kaya saya pulang tahun 2001. PHK lagi tak? Ada dua tahun berumahkan, belum PHK berumahkan baru dua tahunnya di PHK, itu ada step-stepnya Pak tahun pertama 75% tidak bekerja, bayar gaji pokok, tahun kedua 50% tahun ketiga 25% ketika 25% nggak cukup lagi, maka saya berangkat pulang, itulah sampai hari ini jadi saya disini dari tahun 2002 berkarir lagi berpolitik? tahun 2002 saya buka kontraktor masih main saya di kontraktor tapi merugi maksud saya tidak ke pemerintah, ke perusahaan ke perusahaan, nggak merugi habis jadi pesan mentah didapat sekitar 89 juta habis semua maka masuklah rana politik 2004 2004 tapi saya tidak caleg ikut saya 2004, namanya waktu itu Partai Persatuan Daerah mensabta orang di kepalanya yang ditutup di PD sekarang tapi saya tidak caleg 2009 jadi pengurus saja waktu itu ikut-ikutan itulah kondisi saya pada hari ini makadis jadi tahun 2010 tembus? belum 2010 saya masuk Gerindra dibawa Pak Sairan iya 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 nah Pak Sairan waktu itu kalah calon Bupati main dengan Pak Bahar di 2010 itu saya sudah dibawanya jadi tim iya tim pemenangan belum ada rezeki waktu itu kalah maka diajaklah saya berpartai di Gerindra 2012 2012 kami bina partai 2 tahun 2014 main lagi dia pun dengan saya caleg di provinsi saya di Kabupaten tembus dua-duanya tembus itulah saat itu sekarang Pak Ketua Pak Ketua siap sangat apa sekali memotivasi sekali reward perjuangan Pak Ketua ini sekarang kan kita bercerita di PRD lagi Pak Ketua di PRD itu kan orang tahu hanya wakil rakyat sebenarnya bagaimana menurut pendapat Pak Ketua ya